Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Gila Bula TV guys ya Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan dimudahkan rezekinya bagi kalian yang sudah menonton video ini guys Oke guys, saya ingin mengklarifikasi tentang video saya sebelumnya Bahwa di mana di video itu ada beberapa orang yang komen bilang itu berita hoax, berita hoax, admin hoax atau gimana guys ya Padahal di video itu saya sudah menjelaskan bahwasannya video tentang naturalisasi Ayaseweda itu tidak jelas asalnya berita dari mana Dan disitu saya sudah menjelaskan jangan mudah percaya dengan berita yang kurang jelas dari mana asalnya guys ya Jadi gimana ya guys ya Tolong kalau mau komen silahkan lihat videonya terlebih dahulu guys ya Oke kita lupakan saja itu guys Kita seperti biasa saya akan melakukan reaksi beberapa video tentang persepabilan timnas Indonesia guys ya Sebelum itu tolong dibantu like-nya guys ya Dan kita langsung saja menuju ke videonya Jepang dipastikan lolos Ferdong berharap samurai biru turunkan tim B saat menjamu Indonesia Jepang hanya butuh satu kemenangan lagi untuk mengamankan tiket ke piala dunia 2026 Saat ini mereka kokoh di puncak kelas main grup C dengan 16 poin Back kiri timnas Indonesia Ferdong berharap Jepang akan menurunkan squad lapis kedua saat menghadapi Indonesia di Tokyo Mudah-mudahan mereka sudah tahu sehingga bisa memainkan tim B-nya Pujar Ferdong, jika Jepang menurunkan squad lapis Itu bisa menjadi keuntungan besar bagi Indonesia untuk merebut poin penting di laga tandang Oke guys Menurunkan squad tim B dari timnas Jepang saat menghadapi timnas Indonesia B-segesia Ya gak apa-apa sih kan Apa timnas Jepang kan sudah pasti lolos Sehingga mereka memberi peluang membantu kepada timnas Indonesia B-segesia Dengan menurunkan pemain tim B-nya Baru sekali dilatih fisik STY, pemain timnas U22 akui kepayahan STY benar-benar harus memulai dari awal dalam pelatihan bagi timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk piala AFM Pasalnya kebanyakan pemain timnas saat ini diisi pemain U22 Salah satu yang dimulai STY dari 0 adalah fisik pemain Di sesi pagi STY memberikan latihan penguatan otot di gym Lalu suri harinya pemain diberikan latihan penguatan fisik Salah satu pemain timnas edisi AFM ini Kadek-Kadek mengakui kepayahan dengan metode latihan STY itu Namun STY tetap memaksa Kadek dan pemain lainnya untuk melahat semua latihan dan hasil yang terbaik Wow Para pemain timnas U22 yang akan melakukan turnamen di piala AFM Di AFM guys ya Dan sekarang dilatih oleh Sintayong Dan ternyata porsi dari latihan Sintayong ini membuat mereka kepayahan guys ya Berarti memang fisiknya kurang guys Memang Sintayong ini latihannya terkenal sangat keras sekali guys ya Sangat-sangat jauh dari latihan di klub para pemain masing-masing Jadi gimana ya kalau Ya seperti itulah anak-anak muda guys ya Semoga mereka tidak putus asa dan tidak gampang menyerah guys ya Tetap berjuang Oke Sintayong ungkap buruknya main saat 5 pagi nih Nanti lo demati, lawan berat langsung Nocturnal El Nocturnal Gue tadinya pengen tidur Cuma gue gatel nih pengen bahas ini nih El Rotasi Sintayong Ungkap bagaimana mental pemain timnas Indonesia saat baru melatih boy Aduh merah mata gue merah Melalui podcastnya Bersama orang Korea juga Namanya kalau gak salah Lee Kyung Kyu ya Tolong koreksi kalau salah Doi curhat kalau misalnya Dulu pemain timnas Indonesia awal-awal Itu sangat pesimis sekali boy Bahkan sebelum bertanding Mereka tuh seolah punya pikiran kayak gini Ah kita mah gak bakal menang Ini lawannya jago kok Di atas kita Tapi semua berubah Semenjak kita ngelawan The real raja terakhir boy Sang juara dunia Argentina Karena kalau misalnya kalian ingat Pada saat kita ngelawan Argentina waktu itu Kita itu bukan tanpa peluang boy Terutama peluang Ivar Jenner yang sangat disayangkan Tidak menjadi gol Masih pada ingat gak lo Dan dari pertandingan itu Rasa kepercayaan diri pemain Itu timbul boy Dan mereka berpikir Kita sebenarnya bisa Kalau misalnya urusan mental Gue gak tau itu dibentuk dari mana Harusnya sih Dari lingkungan ya boy Nanti kalau gue bilang dari klub Salah lagi Gak tau dah gue itu mental dibentuk dari mana Gak tau Yang jelas positifnya adalah sekarang Kita kalau kalian merhatiin Ketika timnas bermain Even kemarin lawan Saudi Saudi loh Tim langgaran PL dunia Kita berani megang bola Kita berani build up Kita gak perlu khawatir gitu Melawan Al-Dulahi Mau ngelawan Minamino Pas lawan Jepang Kayak seolah yaudah Kita terus level di lapangan Dan memang sinergi dari Pak Erek Thohir Dan juga El Rotasi Sintayo Seolah merubahin Baratmen dari timnas kita Yang dulu selalu dianggap Sebelah mata Oleh tim-tim kuat di Asia Kita kawal terus timnas kita boy Jangan biarkan ada yang mengganggu ya Terima kasih Oke guys Salah satu mental timnas indonesia meningkat itu Setelah melawan Argentina Kemarin guys ya Itu sangat luar biasa Cuma kebobolan Dua gol saja El Rotasi baru tahu Kalau El Rotasi itu Kutsinta Ya guys pak Miliano Jonathans Diminati timnas indonesia Penyerang kreatif Dan bisa cetak gol Pemuda murusnya 20 tahun itu Saat ini membela klub Bernama VTC Yang berkompetisi di RST Divisi Atau kasta kedua Liga Belanda Pemain yang memiliki Darah depok Jawa Barat tersebut Di musim ini Sudah mencatat 15 kali penampilan Serta mampu menorehkan 9 gol Dan 4 asis Dilansir dari media Belanda Bernama Football Zone Miliano Jonathans Sama sekali tidak minder Meski dirinya hanya bermain Di kasta kedua Liga Belanda Miliano mengkle Bahwa dirinya merupakan Pemain depan yang kreatif Dan terbiasa cetak gol Hal tersebut Tentu menjadi modal dirinya Untuk bisa bersinar Jika nantinya bergabung Dengan skuad Garuda Miliano juga mengaku Pernah membicarakan statusnya Sebagai pemain divisi Kedua Liga Belanda Bersama tim kepelatihan Timnas Indonesia Dan dirinya bilang Bahwa lebih baik Bermain di RST Divisi Tetapi main reguler Ketimbang di RST Divisi Namun hanya jadi cadangan Gimana sobat balakong Kalau menurut kalian Apakah Miliano Jonathans Bisa jadi pemain yang pas Wow Miliano Jonathans guys Kalau memang benar Akan sangat-sangat Bagus sekali Untuk lini Penyerangan Timnas Indonesia Semakin tajam guys Media Vietnam Prediksi timnas Indonesia Akan hancur lebur Gelaran ASEAN Cup 2024 Tinggal beberapa hari lagi Salah satu media Vietnam Coba-coba cari sensasi Terbaru media Vietnam Dantri.com VN Menyebut timnas Indonesia Bakal hancur lebur Di tangan timnas Vietnam Batal bergabungnya Tiga pemain keturunan Timnas Indonesia Karena tak diberi izin klubnya Yakni Rafael Struk Ivar Jenner Hingga Justin Habner Jadi pemicu media Vietnam Tersebut berlaga sombong Dalam beritanya Media Vietnam Tampak sorak bergembira Atas kerugian Yang menimpa timnas Indonesia Bahkan paranya Media Vietnam tersebut Dengan pede Memprediksi Jika timnas Indonesia Bahkan hancur lebur Di tangan Vietnam Lalu bagaimana menurut kalian Sombong sekali Sombong sekali Timnas Vietnam Guys ya Kita lihat saja nanti Seperti apa Semoga saja timnas Indonesia Tidak hancur lebur Dan Membalikan omongan Dari media ini Apa sih target Timnas Indonesia Mengenakan dua-dua Dipilih Sebenarnya tidak Muluk-muluk Kenapa Karena Kita Menginginkan Adanya Regenerasi Maka Kalau berbicara target Kita bisa Final Itu sudah Sangat bagus Sekali lagi Kita bisa Final saja Itu sudah Sangat bagus Yang kita Utamakan adalah Adanya Regenerasi Adanya Regenerasi Anak-anak kita ini Adanya kita ini Supaya bisa Mengganti Ya Mungkin Sepersekian Sepersekian Anak yang bisa kita pakai Untuk Timnas Senior Karena ini penting sekali Kalau kita Tidak ada Tidak berani Memberikan opsi Regenerasi Ya Kapan lagi Kita akan Ada regenerasi yang lebih Betul 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 sekali Yang terpenting itu Regenerasi Kita Saingannya Sudah di level Asia Bukan di Asia Tenggara Lagi Jadi Untuk Piala AFF Menurut saya Menurunkan Pemain U22 Sangat bagus Sekali Di sisi lain AFF Tidak terdaftar Di kalender Viva Jadi Gimana Kalau ada Kerugian Cidrak Gimana Negara Juga Yang rugi Timnas Juga Yang rugi Bagus Sekali Oke Gimana Menurut Kalian Silahkan Kalian Tulis Di kolom Komentar Tentang Beberapa Kabar Tadi Dan Jika Saya Mempunyai Kata-kata Yang Kurang Berkenan Di hati Kalian Seperti Biasa Saya Mohon Maaf Kisah Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh